Intro Selamat datang semuanya di Road to 100 Million Challenge Ya, jadi di belakang saya sudah ada mobil yang akan kita gunakan untuk challenge ya Dan buat teman-teman yang belum nonton bagaimana gue mendapatkan mobil ini bisa langsung cek di deskripsi di bawah Oke, singkat cerita ini adalah mobil terakhir Gue tidak punya pilihan lagi karena yang ada di sana itu semua mobilnya pajaknya mati Dan ini adalah satu-satunya mobil yang pajaknya hidup dan gue dapatkan di, bukan di pasar mobil kemayoran tapi di MGK Nah, mobil ini so far ternyata kondisinya lebih bagus dari yang gue kira Dan spesifikasinya juga bagus sekali Ya, ini adalah BMW E39 528i Dan menurut gue, ini adalah salah satu mobil BMW terganteng di tahun 90-an Desainnya depan, belakang, samping, tidak perlu pakai perdebatan, ini memang ganteng Cuma memang ada beberapa modifikasi dan minus di mobil ini Kayak misalkan kita lihat catnya sudah mulai kusam Terus juga jamurnya sudah mulai banyak ya Dari mulai kaca sampai belakang Karena memang mobil ini bukan mobil yang didagangin Yang diada di showroom Tapi sama pemilik showroomnya itu dipakai untuk harian Jadi pas kemarin kita transaksi pun itu barang-barang pemilik showroomnya itu masih banyak sekali di sini Jadi kita pindahin dulu, baru transaksi Habis itu kita bawa pulang Nah, kita lihat dari eksteriornya memang bagian bumpernya ini Ya, matchingnya sudah tidak rata Di sini agak sedikit keluar Ya, di bagian sini juga Krumnya sudah mulai getas Sepertinya pernah kena Kaca depannya sudah mulai buram Tapi ini masih bisa dibikin kinclong Cat masih bisa dibikin kinclong Di sini pernah terkena getah Dan kalau kita lihat BPKB-nya Waktu itu mobil ini ternyata pertama kali dibeli oleh Bapak Almarhum Bob Hasan Kemudian kita lihat dari sampingnya Ini velgnya break tone Ban depannya sudah mulai tipis dan kemakan di bagian dalam Yang luarnya tidak begitu Pas ke belakang ini bannya lebih bagus Cuma brandnya beda sama yang depan Jadi depan Toyo belakang ini pakai D-Lint Ukurannya 275-35 R19 Nah, bisa kita lihat ya Ini sebenarnya catnya masih ori Ya kan? Kalau dilihat sekeliling Yang cat-catan itu yang bagian depannya saja Bumper Ini belakangnya bempernya Ini sudah tidak ori lagi sih Catnya Sama list-list sininya Itu sudah pada tidak ketemu Ya, maklumnya juga mobil tua Ini tulisannya masih asli Ini mah 28i Lampunya bagus Sama di sini ada bekas-bekas Kerak ya Ini jamur yang susah banget hilangnya Tapi tenang aja Di auto net care itu pasti bisa hilang semua Tapi kita tidak punya waktu yang cukup untuk poles Jadi kita beli kemarin Hari ini sesi untuk bikin video rotu dan roasting Besoknya kita langsung mulai challenge Jadi kita apa adanya Cuma ganti oli tok Ini pakai subwoofer ternyata Di belakang sini gede banget Terus amplinya ditaruh di sana Baru lihat Ini sih masih rapi ya bagasinya Coba kita lihat nih Toolkit Apakah toolkitnya lengkap Cuma ada segitiga pengaman Sama buat towing aja Yang lainnya kosong Nah di sini Nah ini pelek aslinya seperti ini Ini bannya Sepertinya ban zaman dulu banget nih Gue sangat tidak suka sekali itu Ada sharp-in antena di belakang Karena tahun 90-an tuh Sharp-in antena tuh belum ada gitu Ngapain ditambahin begitu Jadi miss generation, miss era ya Oke Ini mesinnya M52 B28 Kurang lebih sama seperti 323 gue M52 B25 6 cilinder Tenaganya 197 horsepower Dan torsinya 280 juta meter Di atas kereta memang gede Tapi karena udah tua Terus metiknya juga agak sedikit nyundul Pas dibawa lari biasa aja Tapi borosnya masih berasa 2800-nya Ada anti-lock braking sistemnya Sama vehicle stability controlnya juga ada Nah terus Ini engine mountingnya semuanya baru diganti Even sampai transmisinya Itu kan ada mountingnya juga Itu baru diganti Makanya pas disutter Mobilnya rasanya halus sekali Nah Kaki-kaki juga rapi Pas dipakai jalan tuh Gak ada bunyi-bunyi aneh Yang bunyi justru door trimnya ya Biasa Tahun 90-an BMW itu Door trimnya agak sedikit Kurang begitu bagus Kalau udah lama Yang 323 gue Yang E36 rata-rata door trimnya juga bunyi Nah cuman Entah kenapa kalau kita pakai pelan Kita belokin Suka ada bunyi Glutex 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 Kayak Kayak besi patah gitu Gak tau apaan ya Gue belum bawa ke bengkel sih Baru ganti oli doang Ini ada bekas olinya nih Sama perdam di atas ini Ups Sudah mulai turun lah Kas mobil tua Tapi itu wajar Kilometernya berapa? 144 ribu Hidrolika masih bagus loh Belum pernah ganti padahal Hebat Ya Allah Kita masuk ke dalam ya Starter Starternya halus Dan gampang Stirnya dia Gak segitu entengnya Jadi masih agak berasa berat Yang paling luar biasa dari mobil ini Adalah fiturnya Luar biasa banget loh Pertama mulai dari kursinya deh Ini pengaturannya paling banyak ya Maju mundur atas bawah bisa Cuma untuk lambar supportnya Ini udah bolong Harusnya dia ada Tombolnya Tapi bolong Terus Senderan Sama Sudah tuh Senderan kepala aja Bisa naik turun sendiri Wah Keren kan? Terus Gak cuma itu aja Airbagnya Ada di depan Dan Ada di pintu Ada disana airbagnya disini Wui Canggih pol Untuk zamannya Terus Kacanya Ini semua sudah All auto Yang belakang Yang depan Tapi yang sebelah sini Eh bisa Kemarin gak bisa Sekarang bisa Wui Ini prestasi nih Kan? Mobil kalau disayang-sayang Oke Bisa semua Wow Luar biasa Kemarin gak bisa Gue seneng banget Terus ini masih sama Sama E36 Tombol-tombol lampunya ya Nah ini kita buka Wui Ada lampunya Masih nyala dong Wui Iya Padahal gue Dapat mobil tuh Kayak mobil sisa Tapi Sisanya malah keren Gitu ya Terus Spionnya Ini sudah Pake elektrochromatik Auto dimmer Ini bisa kita putar disini Kalau kita mau off-in Yang gue suka Dari interior BMW Tahun 90an Itu adalah Simplisitasnya Karena audionya Kalau kita mau lihat Lebih advance Ada di pencet disini Nah ini ada untuk Bass treble Ada untuk kaset ya Feather balance nya tuh disini Sisanya ini Tombol-tombol yang Sering kita pencet Jadi yang jarang dipencet Ditaruh disini Keren Sama AC nya Dia sudah dual zone Terus Disini ada tombol Untuk AC nya Active stability control nya Dan disini Ini ada tempat penyimpanan Yang tidak begitu besar Mungkin buat Taruh uang-uang receh Sama disini ada cup holder Kita pun cap disini Sudah tidak bisa Ya soalnya mobil zaman dulu Itu jarang yang pake cup holder Nah ini punya cup holder Itu sesuatu yang Cukup canggih pada zaman ya Iya cup holder nya canggih Mobil tahun 90an Terus ada small details Yang terasa mewah di mobil ini Kayak misalkan ini Kita mau Colongan lighter ya Ini Cara nutup nya Gini Nah Bisa ditutup Dan dibuka rapi Seperti ini Termasuk disini Ini kalau kita buka Dia tuh kayak ada naik ke atas ya Jadi Gak cuma sekedar ngebuka Tapi kayak ada welcoming nya Ke atas Keren ya Zaman dulu Zaman dulu loh Dia sudah pake titronic Ternal percepatan Jadi kita bisa ubah ke mode manual Sama Ini nih Wow Elektrik Wuhuu Ada nomor di situ juga lagi Canggih ya Cuma ada bunyi-bunyi yang gak enak sih Pas lagi gerak Zaman dulu ya Oke Nah terus Spion sebelah kiri Kalau kita masukin ke R Dia langsung otomatis turun ke bawah Untuk melihat ada selokan atau enggak Kalau mau kita non-aktifkan Waktu lagi Kondisi seperti ini Kita pindahnya ke kanan Nanti dia akan mati Wah Canggih lah Mobil ini Luar biasa Terus disini Untuk Mengunci dan membuka pintu Hazard ada disini Jadi kalau misalkan Gue pindah mobil itu Biasanya gue suka cari Tombol Hazard dimana Dan kita ingat-ingat Jadi kalau kita lagi rem dadak Depan misalkan rem dadak Kita mau rem dadak Kita ngasih tau belakang kita Dengan mencet Hazard ini Ini rem tangan Normal-normal aja Enggak di kaki Enggak pakai pencet-pencetan Ini masih laki sekali Cuma buat drifting Kayaknya gak mungkin Karena ini metik ya Terus disini Ada Nah Laci Yang sangat minimalis Hampir gak ada rasanya Kita punya laci disini Karena kecil banget Nah ini bisa juga dimajuin Buat jadi armrest Nah ini SNKnya Pajaknya berapa nih Untuk mobil Tahun 97 ya Ternyata Tahun membuatan Perakitan 97 Tapi ininya 98 Registernya Oke Pajaknya 1,7 juta Cukup mahal Untuk zamannya 1,7 juta Terus Onboard komputernya Kita lihat Masih normal semuanya 15 liter Per 100 km 1,6,5 km Per liter Lumayan Lumayan Ya Ya lumayan Boros Ya boros lah Ini sebelah kiri Ini juga sudah electric seat ya Cuma featuresnya gak sebanyak yang sebelah kanan Audionya Ada yang mati Speakernya sebelah kiri Jadi depannya Suara dari kanan doang Ya maklum mobil tua Sekarang kita ke belakang Widih Ini baru namanya jadi boss Oke Tau kan mau ngomong apa Tinggi saat 170 cm Dan lihat Legroom sama headroomnya Masih tersisa Legah sekali Nah kekurangannya di mobil ini Ini plafon seperti biasa Sudah mulai Gelembung-gelembung Sudah ada yang mulai turun ya Biasa Lamp-lamp mobil Eropa itu Gak sebagus Mobil-mobil Jepang Biasanya Disini ada lampu spotlight kecil Buat baca Reading lamp Nah disini Ada Teman penyimpanan Terus kita tutup ya Tuh Nutupnya tuh enak banget Nah disini ada sebuah Twitter kecil Disini gak ada speaker Tapi disini ada asbak Mobil jaman dulu Sampai ke belakang ada asbak ya Yah Udah rusak lagi Eh bisa nih kebuka Tapi udah gak Udah gak openingnya tuh Udah gak soft gitu loh Ya cup powdernya gak bisa semua Udah pada rusak Tapi disini ada AC-nya sih Semoga nanti ada driver challenge ya Jadi Ada pake driver Terus kita di belakang Kita tes seberapa Nyamannya mobil-mobil kita Nah ini pasti menang sih Nyaman banget Paul Tapi mungkin ada Saingan yang luar biasa Yaitu Toyota Crown Di belakang Sayangnya dia gak ada cray-nya Jadi gak bisa ditutup dari belakang Ini ada armrest Ya Kemarin tuh dicompot sama Arief Muhammad Ini gak bisa sekarang Udah Udah nempel lagi Dan yang gue suka dari mobil ini adalah Lihat kulitnya Ini masih asli depan belakang Yang depan kanan ini bawah Udah peragi repair Tapi yang lain-lainnya Ini masih asli dong Lihat dong kerut-kerutannya Ini asli Wow Luar biasa Ini ada tunnelnya cukup gede Karena di RWD Udah Wuhuu Mantap kali Ya ini pasti adalah saat yang kalian tunggu-tunggu Karena Ketiga alat transportasi mereka Sudah di roasting Nah sekarang mobil gue yang Dapet giliran roasting Siapa yang mau mulai duluan? Oke Jadi sebenernya Ini mobil ini karena keterpaksaan dia beli Ingat ceritanya kemarin kan Sampai batas waktu Akhir dia gak dapet Memulai challenge dengan Memulai challenge dengan Mulai nilai minus Ya jadi mobil ini langsung menyumbang Nilai minus satu Buat Ridwan Peserta pertama yang melanggar aturan Ya Dan dia karena udah keterbatasan waktu Udah yang pertama dia temuin Langsung dia ambil Ini Bukan setelah melewati Pemikiran yang matang gitu ya Karena sebenernya karakternya Ridwan Bukan seri 5 Bukan Bukan Kita masing-masing semua sesuai karakter Bukan Masalahnya Udah gak ada lagi mobilnya disana Udah habis Emang karakter Ridwan cocoknya apa? Penter Miabi Harus ada Miabinya ya? Lo sebelum beli ini Lo sebenernya niat beli kijang kan? Gak juga sih Jadi gue mikir kan Pas pertama Oke Om Mobi keluar apa? Om Fitra keluar apa? Sedan semua nih Nah mungkin kan challenge-nya ada banyak tuh Kalau sedan-sedan semua Mungkin kalau gue pake yang minibus Bisa muat-muat banyak Kita gak tau challenge-nya apa ya Nah bisa unggul disitu Gue nemu Kijang Diesel tahun 97 kapsul Tapi Yang jual kagak ada Gak ada Heran ya Orang punya showroom Gak ada yang dijakain Tapi bukan yang diinginkan Ridwan sebenernya Ya Karena ini Ini seri 5 Gak seri 5 Ini bagus Cuma ini Sayang Yang beberapa Bagian dari mobil ini tuh Gak cocok dengan mobilnya Salah Salahnya salah fatal sekali Padahal seri 5 ini Salah satu yang gue paling suka nih Harusnya Ya seri 5 ini Bentuknya paling Kita mulai dari Velok Sudahlah yang penting Ini yang pas dibelokin kiri Ini kan Ini vela kapan Vela kapan Vela kapan Brayton GTRS Asli wan Asli Insya Allah ya Asli asli Bannya Bannya Toyo Cuma udah abis Susah nyari ukuran yang sama Belakang ban merek Hoppenghap Tailand Depan belakang beda mereknya Delinte 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 itu apa? Dan susah banget Gue dari tadi nyari ban tuh Gak dapet-dapet yang ukuran segini Delinte Thunder Ini ban apa ini? Belah kiri apa ya? Ban Thailand Coba kiri sama gak? Sama Sawadikap Ban Thailand Ban Thailand Ini laki cewek? Gak tau Mana ada gender di ban Kecuali lu bahasa Prancis atau bahasa Jerman Bahasa Arab juga Iya Lo beli mobil ini berapa? 85 juta Di kunci ya? Di kunci Kenapa mobilnya di kunci? Di kunci? Mau dibuka Bukan dong Mana kunci tadi ya? Kenapa di kunci mobilnya? Di rusting mana di kunci? Tuh Masih kebuka semua Harus dipegangin kayak gitu Emang BMW kan? Oh ini catnya masih asli Kalau tutup ininya Tutupnya iya Tutupnya iya Sisanya gak di asli catnya Bayangin Ini masih ada yang asli Cuma Ini aja ngecat Bisa bertumpuk gini Sekaret-karet jadi cat Om BMW itu kan Di ultimate driving machine ya Jadi emang untuk kehasikan berkendara Tambah pelek Ini pasti kan Pengen lebih sporty kan Terus kayaknya masih kurang sporty Karena Antenanya harus dibikin sporty Type R BMW Type R Jadi Type R bagus nih Jadi bisa Sedikit humble gitu ya Karena tulisannya kecil tapi ada type Ini temennya Honda M Honda M Yoi Kasihan Kita buka kapesin dulu dong Buka kapesin dulu Carain mesin Kapesin 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 528i Wan ini yang M52 atau M54 Wan? Yang mana? Apaan? Ini mesinnya M52 atau M54 yang ini? M52 Sudah ditarik? 52 Nih disini Kita gak sengaja loh Ini yang ditarik tuh ininya dong Masa 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 krumenya yang ditarik sih? Bener-bener Baru-baru dia dirusakin Eh ini sesi roasting Bukan sesi ngerusakin Allah akbar Begitu kita ini Yang ininya ke dalam lagi nih Ini roasting bukan ngerusakin ya Aduh Itu aja dia Hahaha 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 Wan Hahaha Ya sudah lah Hahaha Hahaha Ini daripada hilang nih Iya Dari pada hilang nih Itu lah Gue jadi gak berani pegang mesinnya Iya kita gak berani Takut copot gitu Hahaha Hahaha Oke mesinnya penuh nih 2800 cc Berapa apa ya Hampir 200 kan nih Aduh Aduh gak berani megang Hahaha Wan Mana bagian dari mobil ini Yang boleh dipegang Wan Semuanya boleh Tenang aja Ini sama kayak 36 mesinnya Cuma bedanya Ini stroke up 28 kan Oh Kalau 36 yang barunya Dia ada yang technical update Yang ini kayaknya belum ya Nyalain dong Wan Hihihi Terasakan getarannya Ini gak harus dipegang Wuh Wuh Halus sekali Jankrik pot Apaan gitu Halus Halus Ada kandang jankrik Dimana ini Wuh Waduh Ini ada jankriknya deh om Ini kayak kompresor AC deh Coba mati AC Coba mati AC Masuk dulu Iya AC Iya bener AC nya Tapi kondisinya bagus kan Ini sama owner sebelumnya dipake harian Tapi kondisinya bagus ya Sambil megang grill Sambil megang grill Sambil dengerin bunyi jankrik Tapi kondisinya bagus ya Oh Tapi ini fitur Jadi kita nutupnya lebih gampang Nah gini nih nutupnya nih Entar dulu Pasang dulu Tapi emang kalau misalnya E39 tahun ini om Yang mesin yang ini nih Yang agak dihindari nih sama orang nih Karena sering problem Jadi orang cari versi Oh patah ya Enggak Kira-kira grill itu bertahan Sampai akhir challenge gak Enggak tau Hanya waktu yang bisa menjawab Mending lo simpen dulu Nanti dilem yang beneran Daripada nanti jatuh Tuh Ada yang patah lagi Enggak semuanya itu diselesaikan Dengan digepruk Dah Gak bisa lo dilonggar BMW harga dirinya sudah hilang Dalamnya sih Pede lah Eh kulitnya asli Oh baunya masih BMW sekali nih Kulitnya asli Eh ini kok bukanya gini sih gak lambat Enggak emang gitu om Bukan harusnya lambat ya bukanya Nek gitu Nek gitu ya Pelan gitu Enggak begitu harusnya Kaset Kaset CD ada di belakang Ini sandaran tangan yang memutuskan Ini gimana Ini emang bisa dilepas tuh Enggak ada Sandaran tangan gak ada yang bisa dilepas Agak Ridwan itu kan suka camping Iya kan Ini buat bantal Ini emang bisa dilepas Dilepas untuk perbaikan Enggak Lihat nih lininya nih Tuh Tidak semudah itu Wan lepasnya Wan Enggak tadi masangnya gak bener aja Coba kita pasang yang bener ya Gue gak tau Berapa persen dari mobil ini yang masih Bisa sampai finish nanti Ya tapi mesinnya rata loh Lumayan loh Tapi tadi kayaknya reksirnya kena deh Pas diputar bunyi keletak-letak Iya bunyi Tuh Oh iya Tapi pas jalan gak ada bunyi-bunyi aneh-aneh Coba yang satu belok, satu belok gak? Rusak dong Bannya ketinggalan sebelah Wan Om, lu gak mau nurunin headrest om Wan, gue asli deh Jadi takut megang barang-barang disini Dua kali gue pegang barang disini Dua-duanya copot Apa lagi patah om? Apa? Lu patahin? Enggak, dia patah sendiri Patah apa? Tadi gak patah ya Tadi gak patah ya Wah lu parah lu Oh ini elektrik, elektrik, elektrik Hati-hati patah Bunyinya aneh sih Wan, kenapa lu simpen beginian di belakang? Enggak, tadi abis bersihin Oh, di retouch dulu Dalemnya Dia tau mau di roasting Ini kayaknya udah gak nyala Tadi kotor Wan, gue menemukan ini loh Wan, disini Pantuh Ini dia panti Aduh, Sajen Ini Sajen nih Wan Gak tau bukan gue Ada Sajennya Di sini Kenapa sih? Red One tuh ada-ada aja deh selalu Bukan, punya gue Wan, ini kalau gue pencet power window Copot gak nih? Coba aja Auto loh Auto Wits Dia ada anti kejepitnya gak? Kalau tangan kita kejepit Nah, coba apa lalu om? Enggak ada Bahaya Kepala bayi bisa kena Cuman cukup itu untuk pengeremannya Harus dijepit gitu om Apa? Harus kejepit, posisinya harus di atas Coba om, coba om Gue udah kuat tadi om Udah sampai gue tahan sampai berhenti Harus minimal sampai berhenti ya Iya, di atas banget Iya Tuh kan Tuh, ada Tapi dia gak turun lagi bawah Abis ini power window-nya rusak ya Iya, dan itu penyakitnya emang regulatornya Bagasi, bagasi 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 Bisa gak bukanya om? Gak usah, dari belakang aja ada tombolnya kan Masya Allah, ada sepatu Ini sepatu gue Crocs bukan? Iya, rituan banget sepatunya Oh, ada audio, rocs, force, gate Ini bagasinya masih oke sih Ini ada CD changer loh Ada dong Dari atas, dari atas Tarik, tarik, tarik Nah Coba selera lagu owner sebelumnya Ada Ada Ini bukti BMW aja masih gak pelit Gak sih, CD yang pemilik BMW CD apa? Faithfulness Oh, religius nih Oh, religius Ini masih bebas pulsa gak ya sampai sekarang? Coba yuk Layanan 24 jam Coba dong, coba dong One, one BMW layanan 24 jam Bebas pulsa Coba telfon, one Disini siapa yang pulsanya habis? 0800 21 212 Coba Halo, E39 saya Karet-karetnya Dusak Tidak terdaftar Oke, 021 021 650 9337 Apa? Itu emang bolong Garing Ini cara hubungi ke bintang nomor tujuan Karena nomor yang ada tujuan Sedang tidak aktif Atau berada di luar jangkawan Nomor Nomor Di luar jangkawan Oke Mungkin ini dia belinya Wih, pake itu lah Pake amplifier Pake itu, udah dibilang tadi Tapi kenapa isinya bass semua ya? Gak ada treble-nya sama sekali Kita tungguin gitu Speaker Gede banget Ini sabu pernya Satu biji, 12 in Ini jadi kotak sabu per semua nih Cuma towing aja Ini, segitiga One Good luck, one Gue sih cuman berdoa Gak ada yang copot lagi pas challenge, one Tapi ini, tapi ini Ridwan enak sih Dia bakal tenang di challenge Karena mobilnya gak mulus Ini mobil nyaman ini Dan kenceng Type R Tapi ini mobil gak sekenceng gitu Gimana? Ada lagi gak? Ada, cukup Good luck aja Kita takut nanti copot semuanya Oh yaudah, kalau gitu Nanti kita lihat aja Bagaimana challenge-nya Jadi jangan lupa untuk like Dan subscribe di video ini Dan follow juga Tonton juga video-video Roasting Alat transportasi mereka Ya, Sardu Hanif Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Bye